Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Jagak Subang. Malam ini, tidak dipungkiri bahwa kasus Subang ini ada suatu fenomena yang memang beda sendiri. Setelah adanya jatuhan ponis untuk para tersangka dan sekarang sudah jadi terpidana, yaitu Pak Yosef 20 tahun dan Ramdanu 4 tahun. Fenomena muncul menjadi ramai, menjadi panas dengan munculnya beberapa kuasa hukum yang baru. Mulai dari kuasa hukum Bang Erdelau, juga kuasa hukum untuk Pak Yosef, yaitu Ibu Sylvia. Bang Erdelau untuk sudah saksi Dedi, FN, dan beberapa saksi yang lainnya. dan juga Ibu Sylvia untuk Pak Yosef. Kedatangan dua pengacara, ini memang begitu meramaikan percaturan kasus Subang. dimana masing-masing mempunyai statement-statement yang cukup berani dan cukup panas dan tentu akan menimbulkan gejolak-gejolak. Apalagi dengan adanya kuasa hukum Pak Yosef, yaitu Ibu Sylvia, atau yang disebut dengan Kak Sil. ada beberapa statement yang disampaikan oleh beliau mengenai masalah pertama adalah masalah memori banding. Disampaikan kata yang tidak ada memori banding. Dan disana disampaikan berhubungan juga membicarakan masalah kuasa hukumnya, yaitu Bapak Rahman Hidayat, yang sebelumnya dulu ya, kuasa untuk Pak Yosef. itu pun sempat begitu rame juga karena ya ini kan berarti secara tidak langsung membuka sesuatu hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Sehingga jadi kita tahu oh masalah memori banding demikian. Nah itu dibuka oleh Ibu atau Kak Sil. Kemudian membicarakan tadi membicarakan Bapak Rahman Hidayat sebagai kuasa hukum sebelumnya, dan selanjutnya membicarakan kuasa hukum Ramdanu, yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Ada statement yang disampaikan disana. Satu adalah pertanyaan bahwa kenal dengan Bapak Ahmad Topan, kemudian juga ada hal-hal yang disampaikan masalah ada apa namanya seputar masalah apa tadi kongkali-kong penyidik apa ya tadi disampaikan oleh Kisodo ya. Saya tadi lihat live-nya Kisodo dan disana ada jawaban dari Bapak Ahmad Topan Sudirjo bahwa Bapak Ahmad Bapak Ahmad Topan Sudirjo mengatakan tidak ingat pernah pertemuan di mana pernah perjumpaan di mana tidak ingat disampaikan. Dan juga menjawab atas apa yang disampaikan oleh statement-nya Ibu Sylvia. artinya ini ada hal-hal yang memang apa membuat sesuatu hal menjadi panas. Kalau saya katakan ini bisa jadi panas ya. Karena ini mainnya sudah bukan antar saksi lagi nih. Bukan antar saksi lagi tapi sudah ketika level yang tinggi ini antar kuasa hukum. Ya kita sebagai orang-orang di bawah ya youtuber orang-orang di bawah ya kita hanya bisa menyaksikan dan barangkali kita bisa berkomentar bahwa memang kita apalagi ya apalagi saya pribadi untuk masalah hukum mungkin tidak terlalu banyak ya baru sedikit sekali lah yang kita bisa tahu itu pun karena kita memang sering mengikuti kasus hubang ini. Mereka-mereka lah yang jago-jago hukum karena mereka adalah pendampingan hukum PH daripada masing-masing saksi sehingga kita kalau lihat dari situ ya kalau lihat daripada apa ya fenomena ini oh ini begitu terang apa begitu begitu apa diungkapkan begitu terang beneran maksudnya begitu apa pulgar disampaikan sementara kita-kita ini kadang-kadang kalau berucap menyampaikan apa namanya ungkapan-ungkapan di Youtube kita itu selalu hati-hati karena kita takut berbenturan dengan ITE atau takut ada berbenturan dengan masalah apa namanya pencemaran nama baik dan sebagainya kita khawatirkan itu sebagai Youtuber tapi kalau kita lihat kemarin stepen-stepen yang disampaikan oleh Kak Asil sudah menyebutkan nama sudah menyebutkan apa namanya perorangannya personalnya itulah yang sebenarnya kita sebagai Youtuber suka takut tetapi beliau-beliau ini yang memang sudah pakar-pakarnya hukum kalau kita lihat begitu pulgar disampaikan terutama oleh Ibu Silvia begitu pulgar sekali dan itu seperti menampakkan suatu keberanian suatu hal yang memang apa namanya barangkali untuk Ibu Silvianya sendiri bahwa itulah sebuah semangat keberanian dan cukup apa namanya cukup peranilah ya seperti itu sementara kita yang melihatnya wah agak sedikit waduh kenapa kok bisa begini gitu kan sampai begini ada jawaban juga dari Bapak Ahmad Topan Sudirjo seperti itu artinya kalau kita lihat daripada kasus subang yang sudah didampingi para kuasa hukum kita tahu sendiri mulai dari Ramdanu didampingi Bapak Ahmad Topan Sudirjo Pak Yosep yang sebelumnya dengan Bapak Rahman Hidayat berganti kepada Ibu Silvia kemudian Bang DDFN dengan Bang Erdelo Yoris dengan Ibu Leni dan timnya jadi beberapa kuasa hukum ini kalau kita lihat punya karakter yang berbeda masing-masing ya tentulah karena memang ini pembawaan personal juga pembawaan kebiasaan di lapangan ya ada yang berani ada yang soft ada yang biasa-biasa aja kalau kita lihat ada yang orasinya cukup kuat berani nah memang fenomena untuk Ibu Silvia ini memang sedikit mencengangkan kita semua dan itu tidak dipungkini kita juga lihat semua di media terutama pada saat dibawah cara oleh youtuber apa namanya pencari keadilan ya official yaitu hostnya Bang Furi kita lihat memang begitu berani dari Ibu Silvia ini ya tapi buat kita semua masalah itu kita kembalikan lagi ya ke personality-nya karena itu adalah karakter suatu karakter atau bawaan atau tipe atau apa ya kepada masing-masing daripada kuasa hukumnya kita ya yang penting buat kita adalah ending-nya bagaimana nanti ending-nya itu yang kita tunggu saja ya apapun yang disampaikannya orasi apapun yang disampaikannya yang penting kita ending-nya seperti apa ini kan sudah jelas bahwa sekarang ini sudah jelas Pak Yosef ini sudah sudah jadi terpidana walaupun ada upaya hukum yang dilakukan yaitu memori kasasi yang akan yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukum yang baru ini kita tunggu aja nanti memang untuk memori kasasi ini kan adalah menolak putusan PN dan pengadaan tinggi Jawa Barat apakah untuk kedepannya seperti apa kita akan menunggu keberakan-keberakan lainnya hari selasa insya Allah akan ada pemeriksaan ya untuk tes psikologi untuk Abi dan Arigi dan juga ada Bapak Dhani itu disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Kasih di salah-salah perbincangan dengan Bang Furi ya yaitu Abi Arigi dan Pak Dhani nah ini memang jadi pertanyaan juga kenapa Ibu Mimin tidak ikut sertakan atau mungkin juga waktunya karena pemeriksaan psikologi itu bisa berjam-jam ada bisa sampai 5 sampai 7 jam kalau tidak salah ya cukup lama untuk pemeriksaan dan hasilnya itu biasanya 14 hari pas ke pengetesan biasanya yang sudah-sudah ya di tes psikologi ini mungkin banyak hal yang akan di tes dan untuk mengetahui masalah terutama masalah kejiwaan masalah kejiwaan seseorang dan karena ini mereka sudah jadi tersangka maka kemungkinan akan ada tes psikologi forensik barangkali seperti itu ya ataukah berkaitan dengan kejiwaan apakah bahwa seseorang ini punya potensi sebagai pelaku mungkin arahnya ke arah sana mungkin juga ada tes kebohongan psikologi kebohongan forensik dan sebagainya kejiwaan ya nanti akan kita lihat hasil daripada psikologi ini walaupun walaupun sempat saya melihat dalam satu kasus adanya tes psikologi untuk saudara Peggy setiawan di kasus Pina dimana ada peradilan antara tim daripada Polta Jabara dengan tim kuasa hukum daripada Peggy dimana disampaikan bahwa hasil uji psikologi Peggy adalah ada unsur banyak kebohongan disampaikan tetapi hasil daripada ending akhirnya Peggy dilepaskan apakah hasil atau upaya daripada psikologi ini akan menentukan mungkin jawabannya tidak karena psikologi hanya untuk memberikan penerangan saja bukan untuk memutuskan karena untuk memutuskan tetap larinya ada di penyidik ini hanya memberikan bias-bias atau penerangan untuk bisa memberikan apa namanya sebagai jalan saja bukan untuk menentukan sekali lagi psikologi ini karena bisa saja hasil psikologi berbeda endingnya dengan hasil hasil ending seperti kasus Peggy karena tahu bahwa hasil daripada psikologinya banyak kebohongan tapi ternyata hasilnya adalah Peggy dilepaskan apakah untuk hari selesai nanti tes kebohongan atau tes psikologi ini akan berpengaruh untuk proses penyelidikan selanjutnya kita tunggu saja seperti apa ya demikian materi malam ini keseruan antara para kuasa hukum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati